ini sebenarnya turut gembira juga oh ini sampai menangis ya ini sampai menangis guys siapa ini ini mungkin tim-tim dalam kepelatihan juga ya yang begitu teruja ya dengan lolosnya Indonesia Assalamualaikum dan salam persadaran guys oke selamat ketemu kembali di channel Laskalanin Studio oke guys dan selamat untuk Indonesia yang juga lolos ke peringkat 16 babak besar selepas Kyrgyzstan menyamakan kedudukan satu sama dengan Oman dan Indonesia memiliki kelebihan tiga mata Oman dua mata dan Kyrgyzstan satu sama walau macam manapun cara Indonesia itu lolos yang penting dia tetap lolos Indonesia tetap pergi ke 16 babak besar itu yang tim di Asia Tenggara Indonesia dan juga Thailand telah membawa nama Asia Tenggara itu untuk ke peringkat babak seterusnya dan kami dari Malaysia guys tetap memberikan dukungan yang penuh kepada FIMNAS Indonesia untuk melangkah sejauh mungkin ya dan akan menentang Australia dalam peringkat yang seterusnya jadi kita lihat guys dalam video ini sangat menarik ya selebrasi yang yang telah diraihkan oleh pemain-pemain dan juga pelatih Sinteyong sendiri guys ketika menyaksikan pelawanan di antara Kyrgyzstan dan juga Oman yuk di daripada channel Mama You Football kepada yang baru ketemu channel ini kalian juga boleh subscribe tekan butang loncengnya untuk dukungan tanda dukungan kalian ok yuk guys kita tengok selebrasi ini mantap haa tigok guys kemeriahan yang sangat manis untuk Indonesia ya dalam sejarah juga ini Indonesia lolos ke 16 babak besar ini memang kegembiraan ini diraih bersama-sama ke semua pemain timnas Indonesia ada Elkin Bagot Justin Nubner Ivar Jena Sandy Wals Alis Adam Alis siapa lagi ada Hasen Taeyong juga bersama-sama merahikannya oh memang bukan senang guys untuk lolos ke 16 babak besar ini dia memerlukan kekuatan mental juga yang pentingnya lolos itu yang pentingnya lolos dia tidak kira menang berapa tidak kira cara bagaimana cara lolos itu nah itu yang pentingnya lolos jadi mereka meraihkan sama-sama tanya guys ya sekali lagi untuk Indonesia selamat untuk Indonesia ya ini kami sebenarnya turut gembira juga oh ini sampai menangis ya ini sampai menangis guys siapa ini ini mungkin tim-tim dalam kepelatihan juga ya yang begitu teruja ya dengan lolosnya Indonesia terima kasih terima kasih juga kerjekstan walaupun memang kerjekstan sudah tahu tidak lagi lolos tetapi mereka berusaha juga untuk menyekat kemarahan Oman ini ini pertama kali dalam sejarah memang betul-betul dalam di hotel penginapan ini memang diraihkan bersama ke semua pemain Jordi Amat lagi maklok pun ada sini guys Justin Ubnul pun ada situ sahabat Garuda guys sahabat Garuda guys ini Sandy Walls pun ada situ siapa lagi Rafael Strick pun ada situ jadi Indonesia perlu ready menentang Australia terbaik semua pemain keturunan ada sini habislah lift hotel ini kali oleh kegembiraan pemain-pemain Indonesia mantap sekali ini di dalam lift di dalam lift ini penginapan di dalam bilik hotel penginapan memang mantap Justin Ubnul semangat semangat pemain-pemain pun berkobar-kobar betul-betul ini kali memang gembira terutama semua foto-foto di luar juga memang pasti gembira dengan Oman ini Oman yang sudah kalah serius dapat dua poin bagus juga kerja kecantannya terbaik juga permainannya sebab diorang tetap semangat melawan Oman memang gembira pemainnya ini betul-betul yang sejarah untuk Indonesia 16 besar lolos untuk Piala Asia 2024 ini ingat ini Iva Ivar Jenner ini Justin Hummer Rafael Strick jadi semua ada di situ dengan semualah pelatih-pelatih pun ada sini mana sudah Sinteyong tadi tadi Sinteyong pun ada juga di sini Jordi amat pun ditepuk-tepuknya begini dinding hotel robo lama-lama dinding next round satu hotel nih dorang guys pemain Indonesia semua pergi meraihkan Jordi amat tuh gembira mana lagi pemain-pemain yokel yang lain dorang Asnai Mangku Alam dorang Arkan Pertama Marcelino Ferdinand oh ini Igi Maulana ada Igi Maulana ada dorang Witan Sulaiman Rizky Ridho mana tapi satu hotel ni memang Indonesia punya minapan ni semua dorang ni gila eh macam tempat dorang sendiri saja sekarang hotel ni tau betul-betul meraihkan Indonesia layak tuh mana yang lain mana yang lain Alhamdulillah sekali lagi selamat untuk Indonesia guys saya melihat video ini guys saya sangat terharu sebenarnya bagaimana pemain-pemain keturunan Indonesia ini sangat begitu kejiwaan mereka itu untuk Garuda begitu dalam sekali ya kita tengok siap bagaimana mereka meraihkan apabila Indonesia itu lulus ke enam belas besar ke semua mereka seakan-akan hotel itu dorang yang punya hui sampai begitu sekali guys mereka meraihkan dari bilik ke bilik naik lift turun lift wow ini sangat luar biasa lah pemain-pemain keturunan Indonesia ini sangat luar biasa berjiwa mereka itu jiwa Indonesia bagaimana lain daripada yang lain lah ini yang kita nampak dalam video ini sangat mengesankan bahwa kejujuran keikhlasan mereka untuk membela timnas Indonesia itu nampak ya daripada segi raut wajah cara mereka meraihkan merakiikan Indonesia untuk sejarah pertama enam belas besar ini sangat-sangat unik sekali hotel itu guys dari hujung ke hujung nampak begitu riu rendah ya itulah semangat yang perlu dalam satu pasukan ini dalam satu tim sepatutnya kasih sayang antara mereka nampak-nampak ya seperti persadaran yang sangat keku dalam setiap pemain-pemain Indonesia ini jadi saya juga rasa berbangga terharu saya melihat semalam Indonesia selepas Malaysia seri tiga sama dengan Korea Selatan saya juga melihat kerjikstan dengan Oman pada minit ke-80 apabila kerjikstan menyamakan kedudukan satu sama itu wow macam satu kegembiraan juga saya merasai Indonesia pasti akan lolos Indonesia pasti akan lolos dan alhamdulillah Indonesia benar-benar lolos enam belas besar ini jadi mudah-mudahan nanti kedepannya Indonesia akan menentang Australia Sinteyong adalah strategi-strategi tersendiri untuk melawan pula Australia ini yang pentingnya fokus terus selepas meraihkan lolosnya Indonesia ini semua pemain harus fokus dan mudah-mudahan juga mereka tetap kekal dengan semangat seperti ini ketika melentang Australia nanti dan mudah-mudahan Indonesia akan menang melawan Australia kita sama-sama mendoakan guys untuk Asia Tenggara ini Indonesia dengan Thailand Vietnam Malaysia tersingkir walaupun tersingkir Malaysia Alhamdulillah juga dapat satu mata dengan Korea Selatan apapun guys sekali lagi tanya dan selamat untuk Indonesia semangat pemain-pemain keturunan pemain-pemain naturalisasi di Indonesia sangat saya kagumi sampai bila-bila saya melihat ini seperti satu kenangan yang sangat terindah untuk semua pemain-pemain keturunan ini sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang majalah sepak bola untuk Tenggara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye